Intro Ya terima kasih anda masih terus menyaksikan Michael Chandra Luar biasa Dan topik kita masih terkait para pemegang kejujuran Saya ingin tanya ke penonton yang ada di studio RTV ini Kalau seandainya anda parkir kendaraan di tempat umum Biasanya kita melakukan apa? Parkir kendaraan di kunci, betul ya? Karena takut hilang, lalu? Ya oke Nah masalahnya kalau seandainya saya Parkir motor atau kendaraan di tempat umum Saya pasti gak perlu khawatir Karena narasumber saya yang berikut ini Benar-benar jujur Mari bantu saya berikan tempat yang mudah untuk Bapak Sularto Pak, sini dulu Pak Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah luar biasa Sekarang pertanyaannya adalah Bapak ini siapa dan apa yang dilakukan? Pemirsa penasaran Kita kasih tahu Pak, cerita sesungguhnya ini dia Babekumis Itulah nama panggilan pria yang memiliki nama asli Sularto Sehari-hari dirinya menjalani profesi sebagai juru parkir di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sukabumi, Jawa Barat Pekerjaan ini dijalani pria berusia 56 tahun tersebut sejak tahun 2001 Sebelumnya, Bapak yang memiliki empat anak ini Sempat menjalani pekerjaan sebagai loper koran dan buru bangunan di Jakarta Namanya sempat mendadak viral di sosial media berkat kejujurannya Saat itu seorang netizen bernama Fuji mengunggah cerita tentang sebuah HP yang ditemukan oleh Sularto Tidak hanya handphone Babekumis juga kerap menemukan beberapa barang berharga penting lainnya Mulai dari uang tunai hingga SNK kendaraan Namun semuanya itu selalu ia kembalikan ke pemiliknya Baginya, kejujuran merupakan identitas diri dan percaya jika rejeki sudah ada yang mengatur Kita akan berbicara dengan Pak Sularto Sebelumnya saya ingin mau nanya Pak Ini alasan kenapa Bapak disebut Babekumis? Karena dengan kumisan yang lebat itu? Betul 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 Orang-orang mengenal jadi Bapak Babekumis? Setiap ketemu yang namanya palkir di Jalan Sudirma Mau muda, mau tua bilangnya Babekumis Babekumis Jadi sekarang kalau Bapak saya tanya, ini tidak pernah dicukur sama sekali? Belum pernah sama sekali Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali Apa yang membuat Bapak bangga dengan kumis? Kalau yang namanya laki, kalau tidak ada kumis Kalau dari hewan Ini diibaratkan dari hewan Nah itu Nggak tampang Kalau cowok ada kumisnya berarti tampang Kalau nggak ada kumis polos Itu namanya bukan laki-laki Saya udah lumayan lah Pak ya Ada kumis lah ya Ada kumis dikit Mas Fuji begitu ya Ini Bapak udah punya HP? Belum Belum Kenapa? Soalnya kalau saya bukan yang nggak mau punya HP Nggak seneng Oh nggak seneng Nggak seneng kalau HP Yang namanya udah tua Kayak usia udah Kayak kalau saya usia udah 56 Buat HP kasih aja ke anak yang muda lah Oke Bukan karena nggak bisa mengoperasikan HP? Bukan 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 nggak bisa Bisa cuma Kalau kayak WhatsApp Facebook Kayak Nggak buat apa lah Lebih baik kasih aja ke anak yang muda lah Oke Tapi nggak kepikiran Pak Ya ngapain dikebaliin dong Ke pemiliknya Ya lumayan kan bisa dikasihkan anak muda Kalau saya nggak bisa Cualanya dari pas 2001 Pak Alkir Nyampe sekarang Barang apapun juga yang ketinggalan Saya mah suka dikasihin ke orangnya Belum pernah saya ambil Satupun Dalam hati saya Niat saya Rido ikhlas Dalam hati yang sebenarnya Buat apa Kita ngambil HP Misalnya nemu HP satu Nggak ada manfaatnya Satu kali imbalan Sepuluh kali ganjarannya Ganjarannya Luar biasa ya Mbak B. Kumis ya Nah Tapi Kalau sehari-hari Jadi juru parkir Mbak B. Kumis ini Dapat penghasilan berapa sih? Kalau misalkan Kalau hari rame Malah kayak malam minggu kemarin tuh Paling dapat 120 150 Kalau hari-hari biasa Paling 60 50 Itu juga Saya nikmati Berkait disyukuri Bapak begitu Udah dapet handphone Bapak kembalikan lagi Heboh di social media Bapak Ada yang memberikan hadiah lagi Ke Bapak Upah dari Kejujuran Bapak Ada Pertama dari SKP itu Kedua dari Kapolres Dikasih penghargaan Piagam penghargaan Dikasih HP Dikasih rompi Dikasih lampu yang itu Yang merah Bapak pernah Berpikir gak? Wah kalau saya udah jujur Saya harus dapet hadiah Gak pernah kan? Gak pernah sama sekali Jadi ini bener-bener berkah Dari Allah ya Iya berkah Nah saya ajak Bapak Kita nelfon ke Pak Kapolres langsung ya Sudah ada AKBP Susatio Kapolres Sukabumi Akan bergabung bersama kita Kita cari tau Pak Alasannya apa Halo Pak Tepet tangan buat Pak Kapolres Sukabumi AKBP Susatio Purnomo Pak terima kasih sudah bersedia Bergabung di Michael Channel Luar biasa Sekarang saat ini saya bersama dengan Pak Sularto A.K.A. Babe Kumis Pak Alias Babe Kumis Pak kita sama-sama pengen tau Apa sih alasan Bapak memberikan penghargaan Termasuk handphone yang sama Yang dikebalikan Pak Sularto Atau Babe Kumis Ke pemilik Baik Mas Michael Jadi pertama Memang kami Mengetahui ini Dari viral Di media sosial Dari postingan Puji Kurnia Dan dari postingan itu Memang Sepertinya Antusias Para netizen Kepada Apa yang dilakukan Oleh Pak Sularto ini Dan tentunya Bagi kami Di jajaran kepolisian Kami juga Mengapresiasi Apa yang telah Kenapa Pak Sularto Seandainya Semua orang Kota Sukabumi Seperti Pak Sularto Ya mungkin Tidak perlu ada Tentor kores Di Sukabumi Karena semua orang Akan Ikhlas Akan Tulus ikhlas Saling membantu Nah sehingga Kami berharap Bahwa Pak Sularto ini Sebagai role model Bagi masyarakat Di Kota Sukabumi Dan termasuk Pada saat Kami memberikan Penghargaan Kepada Pak Sularto Saya tampilkan Di mimbar Apel Di sebelah saya Dan menyampaikan Kepada seluruh Anggota Pores Bagaimana Pak Sularto Yang Dia bekerja Sebagai seorang Tukang parkir Dia Tulus ikhlas Dan dia Hanya Mau Menerima Hasil Jeri payahnya Artinya Apa yang didapat Ya itu yang dia Yang dia Untuk kehidupan Sari dan Keluarganya Sehingga Pak Kapores Apakah tergolong Langkah Orang seperti Babekumis ini Orang yang jujur Seperti ini Di Kota Bumi Ya tentunya Kita semuanya Paham lah Bahwa nilai kejujuran Di masyarakat kita Saat ini Sudah mulai Berkurang Pada Pada semua Lapisan masyarakat Nah sehingga Tentu saja Ini juga menjadi Inspirasi Bagi kami Polri Untuk bisa Meniru Apa yang dilakukan Oleh Pak Sularto Menjalankan tugas Dan penuh Keikhlasan Terima kasih Pak Kapores Sukabumi Telah bergabung bersama kami Bapak KBP Susatio Purnomo Chondro Teman-teman Buat Pak Kapores Sukabumi Terima kasih Pak Kalau Bapak bisa Ngeajak teman-teman Pemirsa juga Yang lagi menyaksikan TKD ini Bagaimana kita Mulai Berlaku jujur Kalau kita Misalkan berlaku jujur Ini Ambil contohnya dulu Kayak mahasiswa ini Kayak security itu Yang kerja Maaf-maaf nih Saya ngomong Sebenarnya Kalau kita Sehari-hari Yang dicari apa Duit Kalau duit Itu ada artinya Doa Usaha Ihtiar Tahajud Atau tawakal Kalau yang dibilang tawakal Kita dapat rejeki Kecil maupun gede Kita harus bisa Menikmati Memberkahi Mensyukuri Nah Malamnya jam 12 Kita Kalau bagi umat Islam Tahajud Terus ngedoa Paginya diusahain Di ihtiarin Nah itu Pokok pertama Kalau kita Mau kerja Apa mau sekolah Mau kita Kalau kita Misalkan Harus berdoa Satu sama lain Berangkat Selamat Pulang selamat Nggak ada Istilahnya Dalam hati kita Nggak ada Dengki Nggak ada Kayak Suudon Mereka orang lain Pikiran kita cerah Enak Jadi kita Kemana-mana tuh Enjoy aja Oke Jadi tadi apa Doa Usaha Duit Doa Doa Usaha Ihtiar Tahajud Atau Tawakal Oke Tunggu tangan Pak Sularto Terima kasih kita semua Kita jumpa lagi di lain kesempatan Tetap Saksikan terus Maghacandra Doa Sampai jumpa Brava Brava Tunggu tangan Terima kasih. Terima kasih.